Pokoknya kita harus bertahan, kita harus mempernahankan tempat-tepat Waduh, seretanya tergoda Kalau emang benar kamu sedekat, ya aku sih gak apa-apa Tapi kalau ternyata uangnya kamu pergi ke perempuan-perempuan itu gimana? Ya Allah, kenapa kamu membakar tempat itu? Yang dijadikan sebagai tempat pasal lagi, Pak Suami ibu tenang meninggal dunia Dengan sewang nih Dengan sewang banget nih Cocok tuh buat pengasian nih Aku sepi banget Aku sepi banget Abang Padahal tadi siang kita udah berhasil mengusir satu pepe, Bos Dan janganlah kalian mendekati zina Karena sesungguhnya Zina itu adalah perbuatan kecil Suasa asabila Dan sesuatu jalan Yang buruk Gak salah lagi, Bos Kayaknya mereka mengikuti pengajiannya Ustaz Kamil Mantas aja tamu kita pada cabut Sepi tempat kita Semua orang terpengaruh sama dawanya si Ustaz itu Sekarang pergi ke sana Kasih dia pelajaran yang gak perlu Bukan cepetan Bukan cepetan Aduzubillah semua Aduzubillah Untuk itu Mari sekarang Kita berdoa sama-sama Aduzubillahiminassonorajim Bismillahirrahmanirrahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada niat sedikitpun untuk seperti itu Saya mengajak mereka Itu semata-mata Karena saya ingin mengajak mereka kembali ke jalan benar Alah Sama aja tamu Eh Lu denger ya Sekali lagi Lu bawa mereka kembali Wah Hajar lu abis-abis Gendingan lu Kamu Kamu Ik ali lagi Muka di Bantau Wenba Intro Buat banget Buru Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang, tenang. Tenang, tenang. Enak aja kalau ngomong. Pak, apa itu udah menutup lahan kali, Pak? Kami jangan menutup diras, Pak. Tapi kami benar-benar kecil, Pak. Siapa bilang hanya pendagang kecil, mau kecil, mau besar, selama melanggar peraturan daerah, saya tertibkan. Kami siapati pertahanan jalanan kami. Betul. Tapi Bapak gak begitu caranya. Kita ini butuh makan anak istri kita, Pak. Betul, betul, betul. Tapi kami tahu, Bapak selalu menghalangi usaha kami. Betul, betul. Cukur-cukup, apapun alasannya, tuntutan kalian tidak akan saya kabungkan. Pak, kami, Bapak! 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 Kalau boleh saya tanya, udah punya suami? Tapi suami saya sudah nikah lagi dengan perempuan lain, Pak Ustaz. Makanya saya kesini daripada anak saya nggak makan. Ya, tapi Bapak kamu tengah ngasih anak kamu makan dari pekerjaan kamu seperti ini. Ya, mau gimana lagi? Kebutuhan hidup banyak. Saya terpaksa melakukan pekerjaan ini, Pak Ustaz. Tapi kenapa kamu nggak coba buat cari pekerjaan lain? Kamu tuh jangan pernah menyerah dengan keadaan kamu. Karena itu adalah cobaan. Cobaan dari Allah. Di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih menderita dari kami. Woi! Eh, saya akan pergi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Woi! Ada yang baru nggak? Yang wangi, yang bersih gitu. Nah, bos. Tersenangnya ya, bos. Yang baru mau banyak, bos. Terima kasih. Ya, bis, bos. Kalau bos mau ku. Tinggal tunjuk, bos. Ya. Akin ya. Iya, bos. Oke, terima kasih ya. Iya, bos. Terima kasih, Pak. Eh, kenapa itu? Bisa mau cerita, Pak, Mbak. Iya. Dulu ada sepasang suami istri yang saling mencintai. Hobi mereka sama seperti kalian. Meminum minuman keras. Terus? Terus, akhirnya mereka mabok, bertengkar, dan saling bunuh satu sama lain. Lah, kok bisa? Bukan mereka sering mencintai, ya? Yang namanya orang mabok. Ya pasti nggak sadar. Itu Bapak tahu. Sekarang saya mau nanya sama kalian. Apa nasib kalian pengen sama seperti pasangan yang saya ceritakan barusan? Kalau gitu sih, pemis bulat, ya? Oh, mau ke mana? Terus ini gimana, saya? Sudah. Dulu, saya mau kasih. Eh, dulu lihat kami nggak apa-apa. Aku kau rewan. Aduh, kemana lagi doangnya? Si, paham. Sebenernya semangat, ya? Tidak. 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 Tidak, Tidak. Mungkin, maksudnya kamu dong kumbo, dan marah-marah terus Iya, tapi gak sampai malam juga kali, Kang Kalau kamu sakitkan, aku juga yang repot Lagian juga aku gak suka, kalau kamu kelayapan sama perempuan-perempuan itu Nanti kamu tergoda Insya Allah, aku tuh gak bakal tergoda Kau kan rupanya beda dari Kamu cemburu ya Ya iyalah, namanya laki-laki kan gampang tergoda sama perempuan Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana kamu? Tua teman, Bang Tua teman, Bang Tua teman-tua 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 teman Ayo, 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 lagi, lagi, lagi Baa... 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 lagi pada ngapain nih ya Oh kayaknya lagi patungan beli minuman ya udah gue tambahin gimana kita bertiga masih sanggup kok bener ya bener udah sambil minum gimana kalau kita makan Masya Allah cakep ente aku tahu babi haram lah kalau minuman haram juga Masya Allah ente ya cakep semua dah pada pintar Iya betul-betul ada apa itu ya Ayo coba linteng ya apa nih apa tuh ya Rahman ya Rahim alimalaikum kudus Assalamualaikum ya Tidak, Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, kenapa kamu membakar tempat itu? Supaya tempat itu, dari jadikan sebagai tempat maksat lagi, Pak. Astagfirullah, kami, kita sebagai umat muslim seharusnya menebar rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat, bukan malah membakarnya. Sekarang bapakmu tanya, sekarang bapakmu tanya sama kamu, kemana iblis membawa manusia, neraka, apabila mereka meninggal akibat perbuatan kamu, perbedaan kamu dengan iblis, apabila sama-sama membawa mereka neraka itu. Tidak, Tidak. Kamu menyukai semua orangnya. Kamu kenapa? Namanya Arman mengundiang bapak lagi. Ya Allah. Ayo deh, minum dulu ya. Aduh, mudah-mudahan aja nggak ada lagi menjual mirasnya. Supaya anak kita nggak mati konyol. Itu? Seperti adiknya Ustadz Kamil. Iya, mudah-mudahan polisi menangkap semua penjual mirasnya. Selamat siang, Pak. Siang. Saya hanya ingin menyampaikan laporan keluhan masyarakat, Pak. Ini, Pak. Bukannya masalah miras dan prostitusi kemarin-kemarin sudah ditindak melalui. Menurut laporan yang masuk, udah sih, Pak. Tapi ternyata masih banyak warga yang resah sama masalah miras dan prostitusi. Kalau seperti ini, sepertinya malam ini saya harus menugaskan satu OPP untuk menertimkan. Kocoknya kasurkan kemarin ayah. Kocoknya kasurkan kemarin ayah... Kocoknya kasurkan kemarin ayah. Lepasih, banyak orang yang digunjang. selamat menikmati 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 bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apapun selamat menikmati ternyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adalah mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Ada hantu. Apa? Hantu. Coba hantu. Lepaskan dulu. Lepaskan dulu. Lepaskan dulu. Hantu. Ada hantu. Coba hantu. Macam mana lagi? Hantu. Lepaskan dulu. Hantu. I can attack. I can attack. Eita. 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 Pak, bener-bener tahu, ada hantunya Ustaz Kamil. Bener, ini nih, gara-gara kita ambil tanah kumpulannya, mendingan kita kembalikan penuhnya. Ustaz Kamil. Ustaz Kamil. Ini nih, bener nih, apa kata Pak Wali Kota, eh? Kegiatan yang kita lakukan ini, sama aja melakukan hal kemungkaran. Aduh, ini, ini gak disukain ini, sama melihat Ustaz Kamil, ya kan? Aduh, udah deh, mendingan kita balikin aja, tanah kumpulannya. Ustaz Kamil. Ustaz Kamil. Ustaz Kamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ridwan, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, baik. Kebetulan kita ketemu di sini, ada yang mau saya bicarakan. Ustaz Kamil. Oh, begitu, Pak. Ya sudah, masuk kembali aja, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ntar ben, tuh ben, lewat sini, habis dari mana, Pak? Ya, kebetulan baru saja saya dari makam mendiang istri saya. Sudah lama, saya gak nengokan. Ya, Pak. Saya juga kembaliin habis dari makam suami saya. Ya sudah, diikhlaskan saja. Kalau kamu ikhlas Salah kehidupan suami kamu bahagia di sana Iya Pak Insya Allah saya sudah ikhlas Alhamdulillah Oh iya Maksud saya datang ke sini Saya ingin membicarakan tentang Peresmian yayasan Untuk almarhum kami Wah Alhamdulillah Pak Memangnya kapan rencananya Iya insya Allah sih Dalam waktu yang secepatnya Karena saya melihatkan suami ibu Biasanya sudah banyak Buat masyarakat sini Terima kasih banyak ya Pak Iya Yang kedua Yang akan saya bicarakan Berkaitan dengan Perasaan saya Kalau Firza bersedia Saya ingin menggantikan posisi Alhamdulillah Alhamdulillah Maaf Pak Masuk ke apa ya Maksud saya Saya ingin melamar Firza Pak Saya mohon maaf Saya benar-benar Belum siang Dan tidak terpikir Untuk menikah lagi Pak Karena saya sudah janji Sama mendiang suami saya Kalau saya akan menjadi Beda dari surganya Pak Subhanallah 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 Oke Kalau gitu Saya pamit Saya sudah menyampaikan apa yang Memang harus saya sampaikan Iya Pak Assalamualaikum 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah 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 Ya Rahman Ya Rahim Al-Malikun Kudus